Skuad Garuda Muda masih punya peluang menuju Olimpia de Paris. Bendungan Tius Untuk di Sumbawa Barat resmi beroperasi. Relokasi warga Pulau Ruang ke Bolmong Selatan. Selamat siang pemirsa Kielas Nusantara kembali hadir menjumpai Anda menjelang akhir pekan Jumat 3 Mei. Dengan tiga kabar terkini dari dalam negeri bersama saya Farah Hadidjar. Kabar siang ini dibuka dengan hasil pertandingan Piala Asia U23 yang berlangsung tadi malam antara Indonesia dan Irak. Walaupun kalah dari Irak 1-2, peluang timnas Indonesia untuk meraih tiket di Olimpia de Paris masih terbuka. Selanjutnya, skuad Garuda Muda akan menjalani playoff melawan Guinea pada 9 Mei mendatang. Tim nasional Indonesia U23 kalah dari Irak dengan skor akhir 1-2 sehingga gagal dalam perebutan juara ketiga Piala Asia U23 yang digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa di Doha, Qatar pada Kamis malam 2 Mei waktu setempat. Dengan hasil tersebut, Indonesia harus menunda kepastian meraih tiket menuju Olimpia de Paris 2024. Skuad Garuda Muda harus menjalani pertandingan playoff melawan Guinea yang menempati peringkat keempat Piala Afrika U23 pada tanggal 9 Mei pekan depan di Perancis. Sedangkan Irak sebagai peringkat ketiga Piala Asia U23 menyusul Jepang dan Uzbekistan yang terlebih dahulu lolos otomatis ke Olimpia de Paris 2024. Dalam pertandingan perebutan posisi ketiga AFC U23, skuad Asuhan Sintayong sempat memimpin pertandingan melalui gol Ifar Jenner pada menit ke-19 yang melesatkan bola ke gawang Irak dari luar kotak penalti. Namun Irak berhasil menyamakan kedudukan melalui sundulan Zaid Tahsin di menit ke-27. Sampai babak kedua, skor seri 1-1 tidak berubah, sehingga laga dilanjutkan dengan babak perpanjangan waktu. Tanpa menurunkan tensi pertandingan, kedua kesebelasan saling menyerang untuk bisa mencetak gol terlebih dahulu. Namun timnas Irak lebih unggul ketika Ali Jassim mencetak gol penentu kemenangan Irak atas Indonesia. Skor 2-1 pun bertahan untuk Irak hingga wasit meniup tanda akhir pertandingan. Dari Jakarta, Asfar Muhammad, Kantor Berita Antara, mewartakan. Beralih ke Sumbawa Barat, Presiden Joko Widodo meresmikan operasional bendungan Tius Untuk pada Kamis kemarin. Pembangunan bendungan yang menghabiskan anggaran senilai 1,4 triliun rupiah tersebut diharapkan Presiden dapat memberikan manfaat bagi irigasi lahan sekitar. Terima kasih telah menonton! Dan bendungan Tius Untuk ini menjadi salah satu bendungan besar. Bendungan Tius Untuk yang berada di Kabupaten Sumbawa Barat ini menghabiskan anggaran 1,4 triliun rupiah. Selanjutnya, ada kabar mengenai penanganan erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara. Kepala BNPB Legen TNI Suharyanto menyampaikan, saat ini relokasi warga dua desa Pulau Ruang akan difokuskan ke Kabupaten Bolaan Mengondau Selatan. Sebanyak 301 kepala keluarga yang berasal dari dua desa di Pulau Ruang, Kabupaten Kepulauan Sitaro akan direlokasi ke Kabupaten Bolaang, Mengondau Selatan, Sulawesi Utara karena terdampak erupsi Gunung Ruang. Rencana relokasi ini disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penenggulangan Bencana BNPB Suharyanto, usai rapat koordinasi lintas sektoral di Manado pada Kamis 2 Mei. Suharyanto mengatakan, pembangunan hunian bagi para warga yang direlokasi akan difasilitasi oleh pemerintah pusat. Masing-masing kepala keluarga akan mendapatkan satu unit rumah dan fasilitas lainnya. Ini Pak Gubernur sedang menyiapkan betul, nanti tanya ke pemerintah daerah mekanisme pembebasan lahan dan sebagainya. Tapi BNPB begitu nanti lahannya sudah tersedia, kemudian masyarakat sudah mau direlokasi langsung dibangun, sehingga tidak terlalu lama mereka di tempat pengungsian. Suharyanto menambahkan, akan ada bantuan khusus bagi warga yang tidak direlokasi. Untuk bangunan rumah warga Pulau Ruang yang rusak ringan akan diberi bantuan sebesar 15 juta rupiah. Rumah rusak sedang 30 juta rupiah dan rumah rusak berat akan disediakan bantuan sebesar 60 juta rupiah. Dari Manado, Sulawesi Utara, Peradana Putera Tampi, Anggah, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa ketiga rangkuman berita terhangat untuk siang ini telah kami sampaikan. Jelas Nusantara masih akan hadir tentunya dengan berita menarik lainnya pada pukul 20 nanti. Selamat siang dan sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.